Presiden Joko Widodo meninjau persiapan sejumlah tempat untuk penerapan kehidupan normal baru atau new normal, salah satunya dengan meninjau persiapan di Mall Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Presiden ingin memastikan kesiapan pusat perbelanjaan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebelum diperbolehkan untuk beroperasi, salah satunya di Mall Sumarekon, Bekasi. Presiden menyebut penularan virus corona di Bekasi sudah menurun sehingga dimungkinkan untuk bersiap menerapkan hidup normal baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID-19, produktif dan aman COVID-19, ini yang kita inginkan. Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah satu, sudah bagus. Dan kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya, terus diteken agar terus bisa di bawah R0-nya di bawah satu. Sebelumnya Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau stasiun MRT di Bundaran HI Jakarta Pusat pada selasa pagi, Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintah akan melakukan gerakan pendisiplinan dengan mengerahkan personel TNI Polri untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan bagaimana persiapan menjelang tatanan hidup baru atau new normal? Kita pantau suasana di Pasar Kebayoran Lama pagi hari ini. Ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Eljin Frianto, yang berada di lokasi ini. Selamat pagi, Eljin. Bagaimana suasana di Pasar Kebayoran Baru di tiga hari setelah Idul Fitri? Apakah terlihat ada yang berbeda dalam operasional pasar pada hari ini? Ya, selamat pagi, Timoti dan juga saudara terkait dengan hari ketiga setelah Idul Fitri di Pasar Kebayoran Lama ini. Dari pantauan kami memang untuk di bagian pasar yang berada di pinggir jalan, ini beberapa pedagang sudah melakukan bersih-bersih dan juga mereka sudah selesai melakukan penjualan. Namun tadi kami sempat melakukan penelusuran kembali untuk di belakang kami ini ada gedung, gedung pasar, di mana di gangnya ini kami pantau masih banyak pedagang yang berjualan dan juga masih banyak juga pembeli yang melakukan transaksi dengan para pedagang dan terpantau untuk di pinggir jalan ini. Terpantau cukup sepi namun di gang yang berada di samping gedung pasar kebayoran lama ini masih terpantau cukup ramai aksi transaksi jual-beli antara pedagang dan juga pembeli. Dan juga kami melihat ada beberapa satwa LPP yang sudah mulai melakukan penertiban dan juga mengingatkan kepada pedagang dan juga pembeli untuk melakukan social distancing dan juga menggunakan masker. Timothy. Ya untuk operasionalnya ini sendiri apakah yang Anda lihat tadi terutama yang ramai ini kondisinya seperti inikah normalnya atau biasanya lebih ramai lagi? Pedagang juga apakah tidak seramai atau belum seramai biasanya karena mungkin masih ada yang mengambil libur lebaran? Biasanya bagaimana, Eljin? Ya, Timothy dan Yuga Soraya tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang dan dikatakan bahwa untuk hari ini, pagi hari ini tepatnya pukul 7 lewat 30 menit ini belum seramai biasanya dan juga dikatakan bahwa ada beberapa teman dari pedagang yang masih menggunakan libur mereka, libur lebaran dan juga beberapa dari pedagang ini masih belum berjualan dan bahkan beberapa toko yang sudah ada di pasar kebayoran lama ini masih tutup mungkin akibat dari pemberlakuan PSBB yang dilaksanakan di DKI Jakarta ini dan kami juga bertanya kepada pembeli dan juga penjual mereka juga mengatakan untuk biasanya di hari Rabu ini untuk kegiatan transaksi jual beli ini biasanya terlihat atau tergolong ramai dan juga dikatakan bahwa sejak diadakannya PSBB ini dan juga akan dilakukan new normal kemarin dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa ada beberapa pedagang yang lebih memilih untuk berada di rumah karena mereka juga mengatakan bahwa ada dari pedagang maupun pembeli mengatakan bahwa mereka takut jika saja COVID-19 ini menyerang mereka karena dari pantauan kami juga untuk pedagang maupun pembeli ini mereka berada di umur yang rentan terkepapar dari COVID-19 ini Sejauh apa para pedagang khususnya ini mengetahui bahwa mereka bisa saja terganggu ataupun berubah operasional ataupun perilaku jual belinya karena new normal ini? Apakah mereka memahami hal ini? Ya terkait dengan new normal ini kami tadi sempat melakukan beberapa pertanyaan kepada pedagang maupun juga kepada pembeli dan mereka mengatakan meskipun nantinya Presiden Joko Widodo akan memperlakukan new normal ini pada kota DKI Jakarta khususnya mereka mengatakan bahwa keseharian mereka pun selama diadakannya PSBB di DKI Jakarta ini tidak akan ada berbedanya tidak akan berbedanya maksud kami dan dikatakan mereka juga meskipun akan mengikuti new normal yang nantinya akan dilaksanakan mereka tetap akan mematuhi, mencoba untuk mematuhi melaksanakan social distancing adanya menggunakan masker dan mereka juga tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada pembeli tadi beberapa pedagang mengatakan jika saja pembeli ini tidak menggunakan masker mereka akan mengimbau kepada pembeli ini untuk menggunakan masker pentingnya social distancing dan kami juga tadi sempat mengatakan bahwa mengapa untuk hari ini masih terpantau cukup ramai di kegiatan pasar kebayana lama ini dan mereka tidak bisa menghindari itu karena beberapa masyarakat mengatakan, beberapa pembeli maksud kami mengatakan bahwa meskipun diadakannya PSBB ataupun nantinya akan mengandakan new normal ini mereka akan tetap membutuhkan membeli bahan baku dan mereka juga telah mencoba untuk menghindari adanya perkumpulan yang lebih dari 5 orang pada satu tenan di pasar kebayana lama ini dan kembali lagi kepada mereka, mereka juga akan tetap mencoba untuk mematuhi social distancing kemudian masker meskipun dari pantauan kami tadi beberapa pedagang dan juga penjual ini masih tidak menggunakan masker terima kasih Aljin Fidianto atas laporannya di pasar kebayana baru yang tampaknya sudah mulai cukup ramai juga meskipun belum sampai normal tadi dikatakan tapi sudah mulai tampak orang berbelanja yang berjualan juga sudah mulai kembali selamat menikmati selamat menikmati